Terima kasih telah menonton! Ada latihan khusus yang lebih lama, yang lebih duluan latihan bootcamp Dan kita lebih terima arahan dari Pak Aldo dan Mas Abi sih Kalau dibilang ada pelatihan khusus, ya bootcamp Tapi untuk pembentukan karakter tersebut lebih mengikuti arahan suradara Pengennya Cardi ini begini loh, gini-gini Jadi ibaratnya saya cuma ngasih kanvas kosong, mau warna apa nih Yuk ntar tinggal diwarnai ini Merah, merahnya kayak begini nggak Garis merahnya begini nggak gitu sih Jadi hanya mengikuti maunya suradara Dan ibaratnya nyawanya diberikan kesini Kesini dihidupkan, nih Itu sih pentingnya didiskusikan pada akhirnya Dan kita pun pemain satu sama lain pun Di saat lagi bonding atau lagi di hotel Kita kan sekamar tuh semua Saling diskusi gitu Ketika, aduh aku belum dapat nih gitu Ngerasa nyaman sama karakter ini gitu Dimananya apa segala macem Dalam kerisauan-kerisauan itu yang justru Ngebentuk kita Saling ngebentuk Satu sama lain Dan meyakinkan Satu sama lain itu yang Sehingga Kayaknya ini deh Iya ini Bener Ini mas Ini mas gitu Baru nanti mungkin hasil diskusinya diajukan ke Bapak-bapak stradara Ya karena mereka juga open ya Bukan yang mandatory apa gitu Tapi open untuk diskusi Itu sangat membantu Bahkan dari dialek juga ya Yang asalnya harusnya Ada sedikit bahasa Jawa Kita akhirnya sepakat Menggunakan bahasa Indonesia Ejaan lama Itu tersebut Ejaan lama Ejaan lama Jadi film ini tuh Dengan kesantunan Dengan itunya Komen-komen Tidak membosankan Kalau saya sendiri yang bilang Kan narsis Narsis kayak dia lagi Udah Bosa dia ya Bu Ya udah ada reviewnya gitu ya Ya udah ada reviewnya gitu ya Ya udah ada reviewnya Dan kita juga berharap Mungkin tim Nova Nanti bisa juga melihat Sehingga apa yang kita katakan Itu juga bisa dirasakan gitu loh Kenapa kita bisa sampai ketawa-ketawa seperti ini Bisa ada bonding yang seperti ini Itu terjadinya karena itu Kenapa sih akhirnya memilih untuk mengangkat film sejarah Di tengah yang tadi kita tampil sendiri Memangkat film-film yang Mungkin lebih hype gitu ya Kenapa akhirnya memilih untuk sejarah Dan bagaimana sih proses penggarapannya Jadi yang mungkin dilakukan di tengah tadi Ya Oke Kalau memilih Memang kita tadinya Bertujuan untuk membuat sebuah film Yang akan kita berikan di 75 tahun Indonesia Merdeka Jadi kan sifatnya memang Ada tujuan Banting-banting Maaf saya lagi Maafkan Kena lagi Bentar Pesan sapi Pake tronton Pake tronton Apri Satu sapi Pake satu truck Hebat banget ya Kalau mau pesan sapi ya Bapak Ibu Bapak Ibu Maaf Ya jadi Jadi sampai mana ya Sampai 75 tahun Ya untuk 75 tahun Berarti ada Ada satu misi disitu Itu dari kita-kita Kemudian ya Memang ada beberapa dukungan dari pihak yang lain Sehingga kita berani untuk mengerjakan itu Tentunya kalau ada film 75 tahun itu Berarti kan ada sifat nasionalisme Atau kebangsaan lah yang ingin kita cobarkan disitu Kita mesti pilih Bentuknya apa Oh ternyata dari semua film yang ada Kayaknya ada Ada satu materi yang jarak Ada tapi sudah lama sekali Gimana kalau kita masuk disitu Tapi bentuknya kayak apa Yang bisa diterima sama anak sekarang itu kan susah terjemahannya ya Yang engage sama mereka Akhirnya dapatlah cerita ini Cerita ini Supaya si milenial tahun dulu itu Bisa diterbangkan ke 2021 Untuk menyapa 2021 Untuk mengingat mereka Sebetulnya begitu Jadi nanti kalau dilihat filmnya Treatmentnya itu lebih pop culture Yang Dia akan bisa berjumpa dengan si Bung Karno Dengan Pak Dirman Dengan siapa lagi Bung Karno Pak Dirman Ya di Sucipto Halim memang ada disitu Tetap Dan ini tuh karena adaptasi Jadi kita sifatnya lebih fleksibel Itu ada disitu Kalau ditanya kenapa pilih Karena tujuannya ada disitu Kenapa cerita ini Ya karena target kita sekarang adalah Membangun Membangun nilai kebangsaan Dari anak-anak muda ini Kita sih tidak Menyai kewenangan ya untuk Untuk melakukan hal itu ya Tetapi kita ingin berperanan disitu Kan ada kementeriannya sendiri Misalnya revolusi mental Atau apa segala macem Ya udah lah Gak apa-apa Tapi kita berusaha dengan karya kita Untuk bisa membantu itu Diharapkan kalau ini berhasil Ini akan menjadi sebuah lokomotif Apakah dia bisa menggerakkan industri ini Dan membuat orang-orang atau produser teman-teman saya Untuk juga melirik genre ini Karena ternyata bisa Bisa diterima Atau bahkan Buat kami pun Bisa membuat Lanjutan Lanjutan Belum tentu Film kadet juga Tetapi lanjutan dalam arti kata history Atau pahlawan-pahlawan ini Bisa kita kebukakan gitu Karena pasarnya sudah kita ketahui Mereka bisa menerima dengan cara kita Itu kira-kira Tetapi kalau tentang treatment segala macem Lebih lari ke produser lah Eh ke sutradara Kalau mau Kalau boleh ditambahin sedikit 75 tahun Lalu tepatnya Kenapa cerita ini gitu ya Kita juga melihat Kepada 75 tahun yang lalu Sekarang sudah 76 tahun ya 2021 Tapi waktu itu kita melihat 75 tahun yang lalu Itu tahun 45 Indonesia itu Dibangun oleh Para pemuda Tahun 47 Agres Militar Belanda 1 Setting yang ada di tahun 1947 Juga Yang berperang Mempertahankan kemerdekaan Itu anak-anak muda 49 pun begitu Ketika Agres Militar Belanda 2 Dan seterusnya Sampailah kita ke tahun 2020-2021 ini Berpikir gitu Anak-anak muda ini sekarang Apakah masih punya nasionalisme yang sama Atau tidak gitu Nah ketika kita melihat Globalisasi masuk Ke seluruh dunia Jadi kita bisa akses semua Semua kebudayaan dari Banyak negara lain gitu Banyak dari Saya sendiri merasa gitu Itu ada Ada seperti kayak Wave of Western Or Other Foreign cultures lah gitu Yang membuat Khususnya anak-anak muda Itu Kalau ditanya tentang Mungkin ya Kalau ditanya Kita coba sebutkan Coba nyanyikan lagu Apa gitu misalnya Mungkin mereka juga Yang mana tuh Bingung gitu kan Nah kami Nah kami Berangkat dari situ Oh ya berarti kita harus bikin Kita harus membalikan Kita harus memperlihatkan kepada Penonton-penonton muda khususnya Untuk tahu bahwa Indonesia ini Sejarahnya seperti apa Itu yang pertama Lalu kaitannya dengan pemuda Yang tadi saya bilang 47 itu Pertahankan kemerdekaan Di Di Tahun 2021 ini Bagaimana caranya Kita bisa Apa ya Mengajak lah ya Secara tidak langsung Lewat film ini Ayo kita Kita bangun lagi nih Bangsa ini Kita harus mengisi kemerdekaan Jangan lupa sama Root kita gitu kan Nah itu salah satu caranya Ya kita memilih cerita yang Sangat anak muda gitu Ini kadet-kadet ini Usianya 19 19 Sampai 20 25 Kurang lebih ya Halim juga 25 Halim 25 tahun Udah jadi Komodor gitu Jadi mereka itu 19 tahun nih Sigit 19 tahun Sigit 19 Terbang Mentor Turun lagi Nah 19 tahun Sekarang kita Jangankan yang anak sekarang ya Saya zaman saat itu Mungkin lagi ngapain gitu Kita lagi main futsal Pak Sering-seringnya Fajar lagi ngapain Fajar Layangan sama Putsal digabungin. Sambil ya? Memang fleksibel saya, kadang flek hitam. Saya nonton Pokemon sih. Pokemon. Gitu sih, jadi akhirnya Kada 97 ini rasanya sangat tepat untuk kita angkat. Dan keluarganya kan juga menerima dengan baik kemarin. Pada saat mereka menonton, itu ada rasa haru di saya. Itu karena ini tuh nyata. Mereka tuh ada. Mereka tuh ada. Dan mereka berterima kasih. Bahwa cerita eyangnya, cerita bapaknya, itu ada disitu. Kita minta izin kemarin. Oh ini adalah adaptasi. Saya Tarjo Sigit kan sebetulnya Sigitnya juga tidak pacaran sama Asi. Cuma ini aja yang ngejar-ngejar masuk situ. Gitu ya. Gitu. Jadi ada. Agresif. Mal sebet. Tapi ya, namanya hiburan. Hiburan tuh harus ada faktor-faktor yang kita coba meramu itu. Dan mereka oke. Jadi aku juga kemarin sebetulnya deg-degan. Dengan keluarga, keluarga tuh aku cukup deg-degan. Tapi ternyata mereka menerima dengan baik sekali. Nanti dari sini tuh, keluarga-keluarga mereka mengadakan sendiri nobar. Di sana, di sini, di mana, di mana. Berarti mereka memang bangga. Bahwa kisah dari ayahnya, dari ayahnya, itu ada yang memfilmkan. Itu tidak mereka kira. Dan menurut mereka, dan tidak menyangka hasilnya seperti itu. Itu. Oleh karenanya, nggak bisa diceritain sih di sini. Kecuali respon-respon orang. Kecuali menonton sendiri. Itu baru bisa terasa apa. Tambahan sedikit lagi, sedikit lagi. Tentang film sejarah ya. Ini memang mungkin film sejarah. Karena memang settingnya tahun 1987. Cuma kalau saya lebih suka menyebutnya, ini film tentang para pemuda pahlawan yang menciptakan sejarah. Dibanding film sejarah. Ya, mereka menciptakan sejarah. Ini tetap pemuda yang menciptakan sejarah. Mereka menciptakan sejarah. Dan itu tadinya cuma diketahui oleh orang-orang angkatan udara. Sekarang kan disebar. Nah, mimpi kita sih, itu nanti akan menjadi sinematik. Universe sendiri. Ada universe sendiri. Saya terlibat di dua universe yang lain. Fantasi kan. Tapi yang ini benar-benar real hero loh. Ini real hero sekali. Jadi beda penanganannya. Dia tidak mempunyai kekuatan bawah. Power flashing gitu. Enggak kan. Dung gitu kan. Gitu kan. Perbang. Dulu gue kalau salah ya. Kalau gue rocum. Kalau sekarang, ngeeng. Sekarang, format. Kita menyanyi bersama lagu Pada Munegri. Bagimu Negri. Itu sesuatu yang berbeda. Ini adalah real. Itu ingin kita bawa sekarang. Pengaluan asli itu memang ada. Pengaluan asli itu memang ada. Iya pengaluan asli itu. Bisa kita bikinin figurinnya. Apa judulnya ya? Action figurinnya. Action figurinnya itu bisa dibikin itu sebetulnya. Kenapa enggak? Karena tadinya itu dibilang. Kenapa yang namanya fantasi itu lebih laku. Dibandingkan dengan yang real. Kita coba mau membalikannya. Bukan membalikkan pemikiran itu. Harusnya bisa. Kalau itu nanti memang sampai. Menjadi sesuatu. Sayang kita enggak boleh takabur ya. Kita kadang bilang itu film itu bagus-bagus. Kalau itu sampai berhasil. Ada kemungkinan itu bisa dilakukan. Jadi kita memang menghargai. Membuat game menjadi mainan. Ya mainan. Tapi kita menghargai bahwa real. Pahlawan itu. Real hero itu bisa. Contohnya. Baju ini. Aku enggak tahu mbak tahu atau enggak. Tapi ini sudah dipakai. Misalnya presiden. Tanpa tahu. Apakah presiden tahu. Ini adalah sebuah film. Tetapi saya tiap hari dikejar-kejar sama jaket. Karena orang cuma mau ada. Kalau enggak nama ada Indonesia di sini. Dan merasa bahwa itu sudah disebarkan. Benih cinta negara. Nasionalisme itu hanya dari jaket. Betul-betul dari jaket. Jadi gimmick ini sudah berjalan duluan. Gimmick sudah berjalan duluan. Kemudian baru launching filmnya. Memang merchandising itu biasa. Tapi kalau yang ini. Memang semua orang kayaknya merasa bangga sekali. Pada saat di jalan kemana tuh. Bangga. Sampai sekarang tadi pagi aja masih kejar-kejar jaket. Sampai duduk di sini aja masih ditanya. Ada X atau L. Gue jualan film. Bukan jualan caket. Tetapi itu adalah problem. Yang mengembirakan. Problem yang mengembirakan. Jadi saya cuma ingin mengatakan. Bahwa rasa nasionalisme itu. Tidak harus dibangun dengan wah. Betul ya. Tapi bisa dengan hal kecil. Tinggal bagaimana kita menggerakkan. Kemarin pun kita melakukan. Kita melakukan fashion show. Karena turunan dari ini banyak. Mereka tuh jadi. Peragawan-peragawan. Model catwalk. Jadi model catwalk. Model catwalk. Kemudian kita kasih yang namanya. Apa. Kartu pos. Ketamu-tamu. Suruh tulis. Tulis aja disitu. Sudah saya kasih perangkup. Susah. Dengan menulis. Tetapi mereka happy. Menulis surat dengan gitu. Itu banyak hal. Jadi bawaannya. Turunannya banyak. Bisa. Di rumah. Kalau menurut aku. Di rumah dia. Diam. 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 Nangis. Makan aja table manner. Banyak ya. Laking diamnya aku. Selamat menikmati. Heεν. Tengah is fond. Sampai toutaham. Nangis. Sentai.